Car Driving Indonesia atau CDID di tahun 2023 ini jadi game buatan Indonesia paling laris nih di Roblox dengan ribuan pemain aktif bahkan sampai sering mengadakan live event dan kegiatan sosial ya Hmm, kira-kira apa nih rahasianya sampai bisa sesukses itu Nah, jadi semuanya dimulai di tahun 2019 dimana ada player bernama Bivorius yang membuat game bernama Endesovania dengan tujuan iseng dan senang-senang aja tapi tanpa disangka ternyata game Endesovania itu cukup ramai lalu dibuatkanlah versi kedua dari Endesovania yang diberi nama Car Driving Indonesia tapi karena Bivorius masih belum cukup umur pada waktu itu maka game CDID diberikan kepemilikannya ke kakaknya Syat alias pengamudi Indonesia Oke, jadi di game CDID V1 atau versi pertama ini masih datar banget ya petanya dengan bangunan random dan free model yang cukup banyak yang menjadikan versi ini jarang diketahui banyak orang lanjut ke versi berikutnya yaitu V2 kali ini CDID pakai berupa pulau yang panjang banget ya dengan bangunan ruko-ruko kecil dan pantai di ujungnya yang unik dari versi ini adalah mobil seperti Toyota Esquire ya yang sebenarnya tidak pernah dijual di Indonesia dan kita lanjut ke versi berikutnya V3 atau biasa dikenal dengan CDID Kampung Edition di versi ini game-nya langsung berubah jauh ya dimana CDID berubah jadi makin detail dan realistis dan menurut fandom CDID versi ini menjadi salah satu versi yang cukup populer ya lanjut lagi ke tahun 2021 game CDID V4 pun rilis dan gamenya pun semakin naik daun dan banyak youtuber yang mainin pula tapi tiba-tiba ada hal buruk yang terjadi di tanggal 17 Mei gamenya tiba-tiba hilang nih dan setelah ditelusuri ternyata ada pengkhianat di dalam staff CDID dan menjual file game CDID ke seseorang yang bernama Lemon singkatnya game CDID itu di copy paste ya dan kelanjutannya gimana dong apakah CDID tamat Oh ternyata tidak karena sebenarnya Shad saat itu sedang menyiapkan projek CDID terbaru yaitu CDID V5 dengan map yang lebih luas dan grafis yang semakin bagus serta game CDID milik Lemon sebelumnya juga sudah dibandnya sama Roblox karena terbukti mencuri karya orang lain beberapa bulan pun berlalu dan CDID V5 akhirnya rilis ya game yang ditunggu semua orang nih di versi CDID kali ini mapet jadi semakin keren ya dengan pulau Bali dan fitur kapal feri yang keren banget menurut Mimin ini salah satu versi CDID yang terbaik deh lalu masuk ke awal tahun 2022 CDID dapat update revamp yang merubah semuanya dimana mapnya dirubah total update fitur modifikasi yang lebih detail dan fitur job yang lebih realistis dan beberapa bulan kemudian CDID juga dapat update Jawa Tengah dengan map jalan bel yang panjang serta kota-kotanya yang keren pula pokoknya cocok untuk role player yang suka road trip setelah update-update ini game CDID pun menjadi semakin ramai dimainkan oleh youtuber lokal maupun luar negeri yang membuat game ini semakin sukses sampai mendapatkan ribuan pemain aktif di titik ini sepertinya CDID udah sukses banget ya dan menjadi salah satu game kebanggaan kita semua tamat BTW kalau kalian udah nonton sampai disini jangan lupa like dan subscribe ya dan kalau ada kesalahan informasi bisa dikoreksi di kolom komentar Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati